Intro Lama absen akibat cedera, striker muda Baruto Putra Kahar Kalu akhirnya kembali ke lapangan hijau. Kahar terlihat enjoy menjalani latihan terpisah di Stadion Demang Leman Martapura, Rabu Sore. Ia pun merasa senang bisa kembali berkumpul bersama tim. Sebelumnya Kahar harus menepi lebih dari setahun, Pasca menjalani operasi akibat cedera ligamen lutut interior atau cedera ACL yang didelitanya. Setelah menjalani terapi, Kahar mengaku sudah tidak merasakan sakit lagi. Ia pun siap kembali unjuk gigi dan menunjukkan kemampuan terbaiknya di bawah arahan pelatih Rizan Antonik. Terus-tus sekali bisa kembali ke tim dengan kaki begitu normal, sampai 100% normal. Tinggal saya kembalikan fisik bersama perspektif, saya akan menjalani debik mungkin ya berapa petang, 5 petang yang petang buat saya. Saat ini masih merasa sakit atau bagaimana? Kalau sakit sudah tidak ada, tinggal pemulihan fisik habis libur panjang. Ya kalau target saya pasti mau main di tempat, otomatis, mau pemain di tempat. Saya akan bekerja keras bagaimanapun saya bisa tembus tim. Tinggal saya bisa bermain lagi. Dan dari begitu, Kahar nampaknya harus bersabar sementara waktu. Pasalnya kebugaran fisik pemain asal Pindrang Sulawesi Selatan itu masih belum dalam kondisi ideal. Menurut fisioterapis Baruto Putra, Kahar harus menunggu sekitar 2-3 minggu lagi, sampai benar-benar siap kembali ke lapangan hijau. Untuk Kahar, kondisi sudah bagus. Sudah ada sakit di lututnya, sudah menghabis kemanoperasi ACL-nya sama PCL kalau tidak salah. Untuk sekarang hanya untuk mengembalikan kondisi fisik. Tadi pagi sudah latihan di game bareng kondisi fitur. Dan hari ini kita turunin intensitasnya agar dia tidak terlalu terkorsi. Jadi takutnya malah mengembalikan diri lagi. Sebaik-baik kita pelan-pelan buat memaksimalkan untuk ke depan. Semoga pertandingan ketiga kalau tidak keempat bisa gabung sama kita. Saya kira ada sekitar 2 pekan lagi ya? 2 pekan. 2 pekan kita bisa gabung bareng tim. Untuk sekarang kita maksimalkan fisik bareng ke depan. Kahar merupakan salah satu pemain cumpulan Baruto Putra U20 yang dipromosikan ke tim senior. Ia pernah menjadi top skor Liga 1 U20 2019 dan membawa langsung antar Sari Anum meraih predikat run-up. Sari Anum meraih predikat run-up.